Baik, hari ini kita akan mendengarkan hal yang mungkin sangat kita tunggu tentang mana perubahan, apa itu dan bagaimana hijrah. Kalau ini di depan ini adalah contoh-contoh orang yang luar biasa ya, yang pakai baju biru yang tadi sudah dikenalkan. Kalau ini juga bajunya biru tapi agak belang-belang begitu ya. Yang di antara kita kayaknya yang paling dekat dengan Allah gitu ya. Ya paling dekat kayaknya insyaallah ya. Ya multi tafsir tapi. Kita sambut dengan teriakan takbir, ini dia Ustadz Wijayanto. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya aksi itu sama dengan reaksi. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Masya Allah. Saya ingin hari ini mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya harus nyampaikan dulu permintaan maaf kepada Ustadz Yunus karena saya yang tadinya merubah schedule. Harusnya pagi saya sudah hadir di sini tapi tiba-tiba ada ya pokoknya sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Saya harus memenuhi kewajiban untuk kontrak TV dan harus selesai sebelum saya berangkat. Karena mohon maaf, saya minta didalukan karena mungkin juga akan mendalui semuanya walaupun belum tentu karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja, bisa saja MC-nya duluan saya belakangan bisa, bisa juga saya belakangan MC-nya duluan ya bisa. Saya karena punya pengalaman mohon maaf di tempatnya Bu Kofifah Indar Pariwangsa Maulud Nabi meninggal di tempat siapa? Korik. Kok tahu, tahu karena seharusnya ngisi saya. Tapi karena barengan tempatnya Menseknek di tempatnya Mas Pratikno saya pilih ke sana. Karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Dan ketika saya baru mau mulai, saya ditelepon Ustadz Taufik, Ustadz ini tertunda kenapa? Karena koriknya meninggal di tempat. Tapi ingat, yang mati koriknya dulu. Bukan penceramahnya. Penceramahnya amat. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Karena mati itu kapanpun. Di depan pesantren saya, saya pernah melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, anak masih muda keker, guagah, brewok seperti MC-nya itu. Luar biasa. Enak-enak mancing. Enak-enak mancing. Masih guagah, mancing, sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Masa luar biasa. Serius? Saya enggak bohong serius. Orang mancing, orang mancing. Mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masa luar biasa. Ya, mati itu kapanpun, mohon maaf. Dan Alhamdulillah, mati itu enggak pilih-pilih. Saya selalu ngatakan, kalau mati itu tidak harus kaya, tidak harus miskin. Orang kaya mati, orang miskin. Orang kaya mati, orang miskin. Raja-raja, ustadz-ustadz. Kediran saya matinya kenceng, luar biasa. Rektor pun bisa mati duluan, mohon maaf. Untung mati itu enggak urut abjad. Karena kalau mati turut abjad, mati yang pertama A. A. Ari Untung. B. Budi Nur Cahyo. Pokoknya gitu. C. Chandra. D. Dudi Herlino. E. Endang. W. Lama. Wijayanto. W. Belakangan. Paling tidak sebetulnya, sebetulnya saya mau bahas agak panjang, tapi mohon maaf, karena selesai dari sini, saya penerbangan, ini baru mendarat langsung ke sini. Ini masih bedak, bukan bedak apa, bedak syuting. Belum saya lap sampai detik ini. Karena tadi sholat pun sudah saya jamak, baru dibedai lagi, baru ke sini. Mohon maaf, pulang dari sini, saya langsung ke Jogja. Setengah 10, saya harus terbang ke Jakarta. Jam 1, saya terbang ke Jeddah untuk umroh. Karena saya baru pulang 4 hari, harus ke sana lagi, bukan apa-apa. Umroh saya umroh mimbing, jadi umroh yang sokeh, sokongannya mengakeh. Umroh yang kosasih, ongkosnya dikasih. Karena banyak umroh di Indonesia. Ada umroh abidin, atas biaya dinas. Karena tugas dari fakultas dan universitas, yaitu rektor-rektor, itu biasanya gak membayar. Karena tugas dari unisula. Ada umroh yang wahyu, karena sawahnya payu. Ada umroh yang mansur, karena halamannya kena gusur jalan tol. Ada umroh Abu Bakar, atas Budi Baik Gulkar. Ada umroh Abu Rosit, Arabudal Orasido. Karena ditifur oleh travel, first travel, SBL, Abu Tur, dan beberapa travel lain. Tapi Bapak Ibu yang saya melihatkan, jadi mohon maaf, saya minta didahulukan, karena selesai sini, saya harus segera meninggal, Ya Allah, meninggal dunia. Halo? Halo? Hai? Halo, halo, hai? Halo, hai, halo? Hei, hei, halo? Halo, hei, hei, halo, hei? Gimana mau hijrah, kalau diajak berpikir sedikit aja susah. Masyarakat kita itu masyarakat yang males untuk berpikir, dan mau males untuk mengikuti proses. Halo? Kumpak dulu, biasa saya tes dulu, supaya saya ingin nyampaikan sedikit, karena ini betul-betul komitmen saya. Nyaris mau saya batalkan, tapi gak enak sama Ustadz Yunus. Sudahlah, pokoknya baru satu, dua jam saya harus datang ke sini. Coba semuanya, sini seandainya siang ini, saya dipanggil Pak Jokowi pun, saya tidak mau. Karena komitmen saya kepada teman-teman komunitas hijrah di sini. Dan komitmen itu selalu saya pegang, saya gak mau dipanggil Pak Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Namanya Widjah Yanto maksudnya dipanggil Jokowi. Kok langsung ada. Jangan-jangan ini live, Pak Jokowi langsung WA saya. Oh, MC-nya suruh ke istana. Ini ada ini. Galon aquanya habis, suruh anis mana. Halo? Coba semuanya kompak. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, masih ada yang lewat. Duduk, duduk yang manis. Karena ganggu konsen. Saya baru mau fokus, baru mau bicara apa hal. Halo? Lain kali Mas Yunus, kalau bikin acara, tolong panitianya, itu ditata itu barisan yang rapi, itu, kalau dalam bahasa itu dengan soft-soft yang Junudun Munjanadah, yaitu yang rapi. Kalau bisa, yang depan-depan itu yang yang bening-bening. Kalau bisa, itu ya. Yang budak-budak itu di belakang sananya. Ini sudah tua, ikut di depan, Masya Allah. Rusak pemandangan saja. Itu juga, Ya Allah, sudah tua-tua ikut di depan sana. Mohon maaf. Ini acaranya anak milenial, kok ini lansia ikut di situ. Tapi enggak apa-apa. Ibu, walaupun tua, tapi enggak kelihatan muda. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Uh, malah metik, Masya Allah. Sudah modern. Karena sudah metik, enggak ada giginya. Masya Allah, luar biasa. Halo? Tepuk satu. Ah, enggak kompak ini. Kayaknya Semarang mau bikin banjir takbir. Gimana enggak kompak? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk pramuka. Ini tipe-tipe wanita, tolong, tolong, tipe-tipe wanita yang tidak layak untuk segera dinikahi. Karena untuk tepuk saja dia mar'ap dari potensi untuk korupsi dia. nanti ada uang disaku, mohon maaf, ada uang disaku, itu kalau mau dicuci, biasanya diambil apa diserahkan suami. Nah, ini maling-maling, ini masih luar biasa. Ini tipe wanita, kalau dulu ada namanya Nabi Ayub, itu juga punya istri seperti itu. Ada uang, abang disayang, tes-tes-tes, asam urat, gula darah, kolesterol, bagus, cek-cek, tes-tes-tes, tes-tes, 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 dua, dua, bagus ya, tes dua, 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 bagus suara ya. Ini ngapain sih, di mana-mana, dua itu untuk menunjukkan kekumpakan, karena tangan ada dua, mata ada dua, itu semuanya. Loh, bayangkan, kalau satu kan sulit, misalnya mau minum gini, satu ya gak bisa, harus dua, ya dengan gini, nah, nah, enak kan? Itu benar, iya, mau jenggol di gini-gininya juga jelek, nah bagusnya, nah, itu. Eh, yang itu diedit, diedit, itu Ustadz Yunus tadi, Ustadz Yunus yang gini-gini. Sekarang, satunya kata dan perbuatan, saya ingin ada integritas, kalau ngomongnya satu, perbuatannya satu, mohon maaf, perbuatannya satu, ini pentingnya satu, ini, kalau tadi dua, sekarang satu, ya, ini, oke, kalau ngomong satu, perbuatannya satu, tolong, ngucapnya juga satu, tepuk satu, ngek, satu, tepuk dua, prok-prok, ngek-ngek, tepuk tiga, prok-prok-prok, ngek-ngek-ngek, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, lagi-lagi komunitas yang etos, kerjanya rendah disitu, karena yang lain tepuk, dia gak mau tepuk, cuman ngek, ngek-ngek-ngek, ngek, ngapain yang lain kerja, itu cuman ngambil, ngambil jatah gak mau kerja, itu kalau dikasih kaos, juga gak akan nyoblos, saudara ku yang diberiakan, astag-a-saudara, izinkan saya sampaikan, mohon maaf, mohon maaf, pokoknya kalau cari istri, pesen saya satu, usahakan betul, jangan cari wanita yang berkacamata, temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu, ada kecenderungan kurang setia, itu terbukti secara empiris, kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu, kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya itu, gak ada hubungannya, gak usah dilepas, halo, kata hijrah, saya ingin sampaikan, supaya ada pengerjaan, jangan kemana, masih ada yang, Aduhubillah, minasir dan rojim, misalnya, pokoknya, kehadiran saya, mudah-mudahan membawa keberkahan, pokoknya, yang sakit-sakit pulang sini, Allah berikan kesembuhan, yang jumlah-jumlah, dekatkan jodohnya, yang masih belum punya keturunan, sampai di tengah jalan, hamil, yang masih punya utang-biutang, belum lunas, ada 100 ribu ajok, uh, semuanya luar biasa, ketipu sama Andrian, saya pernah juga, kok kena tibu seperti itu, zaman di trans itu, berapa tahun yang lalu, sudah transivis, sebelum ada jamaah, yang gitu-gitu, semuanya, kita doakan, mudah-mudahan Ustaz Maulana, segera menemukan jodohnya, kebanyakan diajak, wuih, akhirnya gak kuat istrinya, ya, halo, hijrah dari kata hajaro, ini tolong perhatikan baik-baik, karena orang dihargai, karena ilmunya, ilmu itu, mohon maaf, supaya, teman-teman yang hijrah nanti, ini pesan saya, sederhana aja, lima hal, kaitannya dengan hijrah ini, karena kalau hijrah ini, tanpa pengetahuan, nanti mudah lagi, balik ke asalnya, karena saya punya teman, yang luar biasa hijrah, sekarang sudah balik lagi ke tempat asalnya, tahu kan yang saya maksud, yang, luar biasa itu loh, ada yang, awu-awu-ek, awu-awu-ek, saya hanya membayangkan, gimana kalau molekat Israel, nyabut pas awu-awu-ek, kira-kira matinya sahit, apa sangit itu, maksudnya luar biasa, Alhamdulillah, masih tetap, insya Allah, itu hanya masa jeda, insya Allah akan bergabung lagi dengan kita, saya sekalian, haji jerah itu dari kata dua, halo, ini kok, enggak perhatian sini, halo, halo, coba tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat, yuk gerakkan, gerakkan semuanya, gerakkan, saya jadi tari sufi, Bapak Ibu, adik-adik kalau ke Jordan, ke Mesir, ke Dube, ada tari sufi, orang muter ratusan kali, enggak jatuh, karena bukan Anda yang gerakkan, Allah yang gerakkan tangan kita, kalau nanti ikut Toriko, Allahuhu ratusan kali, enggak jatuh, bukan Anda yang gerakkan, kata Ibnu Arobi, Allah lah yang gerakkan tangan kita, lebih kecil lagi, kayak mau copot, lebih kecil lagi, agak condong dikit, condong dikit, tegakkan semua lihat saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya, saya mau copot, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ya Allah, pegang dagu, pegang dagu, dagu, ya Allah, ya Allah, dagu, dagu, nah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, Saya tanya Anda dengar enggak Saya suruh pengapa Saya suruh pengapa Ini dagu apa jidat Lah kok semuanya begini Satu Apa yang dilihat Lebih terkesan daripada apa yang ditinggal Jelas ya Satu Ingat satu Supaya netral Tadi sudah dua sekarang Satu Dua Ternyata pentingnya pemimpin Maka saya ceramah delapan jam Tidak sampai di hati Kalau Bapak Ibu kenapa saya baru datang ini Susah untuk masuk karena dicegat dari mulai di bandara Sudah mau jalan Diajak foto kenapa Karena sering melihat saya di TV Kalau saya siaran di radio Satu pun enggak ada yang minta foto ke saya Karena ternyata apa yang dilihat Lebih terkesan daripada apa yang didengar Maka nonton TV Lebih berpengaruh daripada Mendengarkan radio Yang kedua Pentingnya pemimpin Nyatanya pemimpinnya begini Semuanya begini Dagu Anda enggak usah tertawa Tadi saya lihat lima kali enggak turun-turun Dagu Dagu Itu tadi turun karena dibukul sebelahnya Eh dagu Eh dagu 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 Yang ketiga Mohon maaf Mohon maaf Ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan Maka pertama untuk orang hijrah Diberlukan biah yang khasana Ini contoh catat baik-baik Suasana yang baik Kenapa teman-teman ini melihara jenggot Kenapa harus pakai peci Karena itu mensuasanakan Kalau enggak percaya Kalau ruangan ini Mohon maaf Pak Rektor Ini dibuanti Warna hitam semuanya Gelap gulita Maka orang datang sini Ini bukan untuk kajian Ini uji nyali Karena orang tergantung Ada asas keterpengaruhan Dengan pakai peci Beda dengan pakai jean sobek-sobek Pakai tattoo Tattoo beneran Bukan tattoo gambar pink Itu panu Karena ada teman Yang hapus tattoo di Lampung kemarin Mas Ari Untung Saya karena baru saja dari Lampung Sama Mas Ari Untung Mohon maaf Tuatunya sini itu Tebel gambar pohon rindang Tapi enggak ada yang tumbuh satupun Tapi akarnya disini Masa luar biasa Karena mau dihapus Itu langsung lepas-lepas Ya Allah Gambarnya pohon Enggak tumbuh Tapi akarnya pakai wig Luar biasa Beda Kalau enggak percaya nanti Punya adik Kok pakai baju muslim Dengan pakai baju tentara Akan beda dengan pakai baju polisi Dia langkahnya lebih tegap Dari polisinya itu sendiri Maka buat suasana Yang kedua Diperlukan bitona Adik kalau pengen baik Diperlukan teman yang baik Halo Karena orang punya asas keterpengaruhan Betul Mohon maaf Kalau disini kain kafan warnanya apa Tolong semuanya jawab Disini kain kafan warnanya apa Kalau kapas warnanya apa Kalau kain ikrom warnanya apa Kalau uban warnanya apa Kalau susu warnanya apa Kalau susu warnanya apa Kain kafan warnanya apa Kain ikrom warnanya apa Susu warnanya apa Kapas warnanya apa Jadi sapi minumnya Tolong separuh dari ini Karena masih gak jelas Jangan tenak sapi Itu kalau tenak sapi Pasti banggrut Karena disini ada orang Tenak sapi Dikasih minum susu Yang minum susu itu bayi Makanya saya sering mengkritik Karena banyak orang Nimang bayi aja menipu Itu eksersis kebohongan Tepuk ame-ame Belalang Siang makan nasi Kalau malam minum Bohong Bayi di seluruh dunia itu Siang minum susu Malam ya minum susu Kalau siang makan nasi Malam minum susu Itu bukan bayi Udah gitu aja Yang keempat Satu biah Yang kedua bitona Satu Perlu ada suasana Suasana agama Saya orang yang gak rajin Untuk beribadah Tapi rumah saya pesantren Depan saya masjid Masjid itu Komatnya nunggu saya datang Maka terpaksa Saya harus datang Karena kalau saya gak ke masjid Saya tahu di rumah Mobil di luar ada Itu gak komat-komat Kalau saya gak datang Maka bikin rumah Depan masjid Membuat suasana Halo Dua teman dekat Kalau anda pengen hijrah betul Bikin komunitas Maka saya apresiasi Dengan musyawarah ini Luar biasa Karena kalau tidak ada musyawarah Kacau Suami maunya baik Istri maunya baik Tapi gak dimusyawarahkan Kacau Suami punya motor Banyak kempes Maka kemana-mana Naik motor Itu gak bisa Karena dia numpang Temennya Karena apa Banyak kempes Istri Punya anting Hilang satu Maka kemana-mana Diajak pergi Gak mau malu Masuk antingnya satu Kayak gak jelas tadi Karena kalau laki-laki Kalau mati Almar Boom Kalau perempuan Almar Bumah Kalau gak laki Gak perempuan Aluminium Gak jelas itu Halo Jadi Akhirnya apa Dua-duanya baik Tapi gak ada musyawarah Daripada saya punya motor Gak kuat beli ban Mending motor itu saya jual Saya belikan anting Sehingga Istri saya Antingnya jadi dua Bagus Idenya bagus Sementara Istrinya juga baik Daripada saya punya anting satu Gak banci Mending anting saya jual saja Saya belikan ban motor Sehingga suami saya Bagus Punya motor Sudah ada ban baru Maka bagus Gak musyawarah Suami pulang Ambil motor Dijual Dibelikan anting satu Di pasar Johar Kosok di Sunan Kuning Ini aja Jualnya di pasar kok Di Sunan Kuning Saya curiga dengan yang tertawa ini Apalagi yang diem Mudah-mudahan Teman-teman di Sunan Kuning Segera hijrah Jadi kalau nanti ada Diskotik Jirna Ada diskotik yang Syariah Jadi ada Dugem yang Islami Jadi lagunya Kosida Nanti Mabuk Tapi Islami Jadi Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Kalau mau pacaran Islami Baik dik Belum pacaran kita mulai Al-Hadiniah Al-Fatihah Enak aja Kedok Islami Halo Akhirnya betul Suami jual motor Dibelikan anting satu Istri beli anting Dibelikan ban motor Maka Sore hari Mas Mulai besok Karena sudah hijrah Daripada Bonceng teman Ini gak kuat beli ban Ini mohon maaf Sudah saya belikan ban Besok naik motor Oh Allah dik Motornya sudah saya jual Saya belikan anting Loh Kalau gitu Kamu tetap pakai anting satu Sama kalungan ban Saya tanya Maunya suami baik gak? Maunya istri baik gak? Tapi tidak musyawarah Maka hari ini Saya mengapresi Dengan musyawarah Orang baik dan buruk Kata Nabi Arijal Atau Al-Mar'u Di atisnya yang dikatakan Ar-Rajul Baik dan tidak dalam Islam Latas al-Falyangdur Man-Yukholil Man-Khorini Kamu lihat saja Siapa teman dekatnya Maka Orang kena narkoba Pengaruh Gurunya Orang tuanya Atau teman dekatnya Maka Poin keempat Ini adalah Perlu Teman dekat Yang kelima Yang keempat Yang keempat saja Tidak tahu berapa Pokoknya Lanjutnya Yaitu perlu Ngaji Ilmu Ngaji Maka saya senang Karena saya dikasih kawas Dari Mas Felix Mas Felix Terima kasih Kawasnya Judulnya itu Ngaji Yuk Masih ada enggak Yang Mas Felix kemana Hayat Dulu Ujian kebangsaan Itu Sudah lolos semuanya Dikasih Foto Pangiran Di Monogoro Kakeknya Mas Felix Langsung Oh We tahu Itu pangilan Di Monogoro Langsung Begitu Belakangnya Oh itu pangilan Tauku Umal Oh bagus ini Tapi Itu WL Suplatman Begitu dikasih R.A. Kartini Mulai gagal Yang di belakang-belakangnya Oh itu Potret Nyonya Menil Padahal R.A. Kartini Tapi hebat Karena Nyonya Menil Ini orang yang paling kuat Karena berdiri Sejak 1945 Yang lain Duduk aja Capek Ini berdiri Sampai ini Semuanya Halo Halo Bersiai sekalian Yang keempat Diperlukan ilmu Yang kelima Perlu Istiqomah Itu Diperlukan Doa Kenapa Kenapa Perlu Doa Karena Tau Baik Belum Tentu Dilakukan Betul Jelek Belum Tentu Ditinggalkan Terus Terang Solat Malam Itu Baik Apa Jelek Tapi Jujur Tadi Malam Semuanya Solat Malam Ngerokok Itu Baik Apa Jelek Tapi Ada Enggak Laki-laki Yang Masih Ngerokok Saya Paling Hiran Ngerokok Itu Kegiatan Pembodohan Ngapain Gak ada Kegiatannya Ditiup Sedot Dibuang Lagi Kau Ngedan Ngepok Persis Wong Kampanye Kampanye Itu Kampanye Itu Kebodohan Kampanye Kenal pot Dilepas Biar Suaranya Kenceng Tapi Di Disumpet Nganggu Kapas Goblok Kalau Memang Pinter Ya Kenal pot Dilepas Diganti Pipa Menuju Telinga Waduh Persis Anak Kecil Pengen Petasan Saya Tanya Mercon Petasan Dinikmati Apanya Tapi Ada Orang Masya Allah Ini Tahu Saya Ini Air Kangen Water Ini Karena Sponsornya Ada Ferry Di Belakang Ini Betul Ini Kangen Water Ini Masya Allah Minum Kangen Water Ya Karena Saya Juga Punya Mesinnya Saya Termasuk Kena Tipu Beli Mesinnya Itu 60 Juta Enggak Semua Anak Santri Saya Alhamdulillah Semuanya Makan Sekarang Sihat Semuanya Masya Allah Anak Kelas Saya Dulu Sebelum Anak Saya Pribadi Itu Dulu Kelas 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 Satu Begitu Mangan Minumnya Kangen Water Sekarang Kelas Dua Masya Luar Biasa Iya Setahun Makan Minum Langsung Bisa Kelas Dua Luar Biasa Halo Petasan Dinamati Apanya Suaranya Tapi Anak Kecil Nangis Minta Dibilikan Petasan Begitu Wah Ini hebat Kalau Dinyalain Mau Sa Uni Sula Semuanya Dengar Semuanya Kamu Nyalain Saya Enggak Berani Suruh Orang Lain Suruh Nyalain Dia Lari Disumpet Kuping Goblok Kalau Memang Pinter Ya Dinyalain Dewi Deket Kuping Dewi Duor Sempal Kuping Itu Dan Itulah Kebodohan Demikian Jika Orang Ini Kalau Partenya Menang Kira-kira Dia Dapat Apa Enggak Dapat Apa Yang Jadi Anggota Dewan Duduk Manis Nonton TV Jadi Anggota Pukul Pukulan Dijantungan Dapat Kaos Sablonan Luntur Maka Bapak Ibu Yang saya Melihatkan Adik-adik Kusmanya Hijrah Diperlukan Satu Biah Yang Hasana Suasana Yang Baik Kedua Bitona Cari Komunitas Mulai Hari Ini Grup WA Ganti Grup WA Yang Baik Yang Ketiga Mohon Maaf Yang Ketiga Diperlukan Ilmu Yang Kelima Perlu Guru Yang Keempat Guru Lima Betul Betul Nanti Kita Akan Dipertemukan Di Surganya Allah Karena Komunitas Ini Adalah Komunitas Yang Luar Biasa Duduk Sebentar Ini Pahalanya Lebih Banyak Daripada Sholat Sunnah Seribu Rekat Yang Barangkali Setahun Ini Sholat Sunnah Kita Belum Ada Seribu Rekat Dilehat Dari Wajah Wajah Bukan Wajah Wajah Orang Yang Rajin Sholat Sunnah Bahkan Duduk Sebentar Seperti Ini Pahalanya Lebih Banyak Daripada Takziah Melayat Seribu Orang Padahal Melayat Seribu Orang Kalau Dilakukan Setiap Hari Perlu Waktu Tiga Tahun Tapi Saratnya Tiap Hari Melayat Tiga Tahun Kemana Melayat Kemana Mentino Boleh Uang Mati Asal Ada Ambulan Dikejar Belum Mati Kembalik Lagi Luar Biasa Tapi Inilah Apresiasi Kita Oke Semuanya Tepuk Satu Untuk Itu Tolong Semuanya Saya Uji Konsistensi Anda Untuk Senantara Niat Berhijar Kedepan Harus Lebih Baik Daripada Hari Ini Semarang Ini Kedepan Harus Lebih Baik Daripada Sekarang Indonesia Ini Kedepan Harus Lebih Baik Daripada Yang Sekarang Untuk Itu Tolong Semuanya Berjabat Tangan Dengan Sebelahnya Mana MC Ini Tolong Semuanya Jabat Tangan Berdua Semuanya Berdua Semuanya Berdua Siapa Yang Berjabat Tangan Maka Gugur Dosa Di Antara Keduanya Apalagi Suami Istri Suami Istri Gandengan Ini Gugur Dosa Maka Mulai Besok Pagi Suami Istri Eh Hari Untung Semuanya Gandeng Istrimu Terus Keliling Komplek Ngapain Gugurkan Dosa Kalau sudah Renggangkan 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 Semua Renggangkan Sepakati Siapa Genap Siapa Ganjil Genap Apa Ganjil Genap Saya Ganjil Konsisten Genap Saya Ganjil Oke Yang Yang Saya Sebut Nangkap Yang Tidak Disebut Mengindar Gampang Kan Ini Uji Konsistensi Genap Ganjil Siap Yang Disebut Nangkap Yang Tidak Disebut Mengindar Jabat Tangan Semuanya Jabat Tangan Jawa Tangan Renggangkan Yang Saya Sebut Nangkap Yang Tidak Disebut Mengindar Ya Jelas ya Baik Genap Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Ganjil Enggak Konsisten Oh Katanya Genap Dia Nangkap Dulut Ustaz Penakuti Saya Kamu itu Cowok Atau Cewek Yang Jelas Ulang Ulang Oke Ulang Jabat Tangan Jabat Tangan Ya Renggangkan Semuanya Renggangkan Sepakati Siapa Genap Siapa Ganjil Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Genap Sekarang semuanya Fokus Yang terakhir Sudah Terakhir Saya ingin Semuanya Punya Konsistensi Karena mohon maaf Saya tidak ingin Anda mendengar Testimoni Telepon Dari istana Pak Ini live Langsung Pak Jokowi Telepon saya Suruh ganti Menteri Idrus Markham Malah Disusuli Suruh ganti Ketua Umum P3 Tengku Wisnu Aja yang Jadi P3 Cocok Tapi baru Dua Belum Belum Tiga Ini P3 Sekarang jabat tangan Saya ingin Dikusiran Supaya Semuanya Jabat tangan Jabat tangan Oke Renggangkan Sekarang Yang tadi Genap Sekarang Ganjil Yang tadi Ganjil Sekarang Genap Oke Semuanya Fokus Saya yang Ngomong Jangan bikin Hitungan sendiri Ayo Semuanya Genap Genap Ganjil 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 Genap Ganjil Ganjil Genap 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 Ganjil 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 Genap Genap Ganjil Begitu Susahnya Iya Saya Sejak Tadi Ya Allah Ibu Ini Saya tertarik Dengan Ibu Tadi Yang pertama Tadi Semuanya Mengangkap Kalau yang Ini Semuanya Mengidur Mana Ibu Itu Tidak Jelas Makanya Ini Kau Milenial Ikut Ikutan Udah Tua Baik Terima kasih Mudah-mudahan Allah Kuatkan Niat Kita Saya Ingin Bikin Komitmen Kita Pesan Saya Tentu Saya Tidak Peduli Mau Ada Yang Pendukung Pak Jokowi Atau Prabowo Yang penting Jangan Putus Silat Itu Jauh Lebih Penting Jaga Akhidah Kita Jaga Agama Kita Jaga Kerugunan Kita Kita Selama Warga Negara Indonesia Jangankan Pemilu Ini Hanya Sebentar Toh Kematian Itu Juga Akan Menemui Mohon Maaf Potong Jadi Saya 2030 Pak Jokowi Tidak Mungkin Jadi Presiden Di Indonesia Oh Kalau Gitu Yang Jadi Pak Prabowo Potong Jadi Saya Seandainya Yang Jadi Pak Prabowo 2030 Juga Tidak Akan Jadi Presiden Di Indonesia Saya Ahli Politik Jadi Tahu Persis Toh Presiden Di Bahwa Mati Betul Mentang Jenderal ST Komandan Aduk Tiga Kali Satu Dua Minum Laporan Selesai Tidak Enak Anda Bayangkan Kira-kira Walaupun Jenderal Di rumah Masih Bawa Jenderalnya Istri Komandan Masuk Kerjakan Tidur Buka Lanjutkan Tidak Mungkin Jadi Semuanya Sementara Di dunia Sementara Jangan putus Silatromi Hanya Karena Perbedaan Pilihan Politik Di antara Kita Sekian Dari Saya Mohon Maaf Saya Mendahului Semuanya Saya Harus Segera Meninggal Saya Terus Meninggalkan Tempat Doa Saya Dari Mekah Dan Medina Insyaallah Besok Pagi Saya Sudah Besok Siang Sudah Sampai Sana Doa Saya Untuk Semuanya Mudah-mudahan Allah Berkayi Hidupnya Dunia Sampai Akhirat Oke Sampai Disini Mungkin Ada Tanya Jawab Mungkin Dari Adik Jadi ada pertanyaan Tidak ada Baik Sini Tidak ada Baik Kalau tidak ada Di belakang Ada pertanyaan Tidak ada Baik Di belakang Ada pertanyaan Tidak ada Baik Kalau tidak ada Ini kalau Di trans7 Tanda tangan Tiga kali Sudah Luar biasa Ini Sudah Cukup Masih ada Pertanyaan Tidak ada Baik Kalau tidak ada Saya rasa Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan Jazakumullah Khairun 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 Kepada Ustaz Wijayanto Tadi yang berkesan Dari tausiahnya Apa Ganjil genap Bukan itunya Ganjil genapnya Alhamdulillah Baik Ustaz Wijayanto Fiammanillah Yang Akan melanjutkan Perjalanan Ke Jogja Kita doakan Perjalanannya Berjalan dengan Lancar Amin Dan nanti Malam Menuju Jakarta Besoknya Berangkat Kejedahnya Juga berjalan Dengan Lancar Amin Allahumma Amin Baik Mohon doanya Kami disini Para penggerak-penggerak Da'wah Da'wah di Kota Semarang Juga konsisten Istiqomah Untuk senantiasa Memberikan Ruang Pemuda-pemuda Remaja Untuk terus Bergerak Di dalam da'wah ini Amin Allahumma Amin Ustaz Wijayanto Amin 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 Amin